Selamat pagi, senang bisa berjumpa dengan kita semua di awal pagi yang cerah ini. Nanti sudah dibukin doa, oke teman, ya langsung saja kita awali kegiatan belajar kita anak-anak dengan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia lain. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 makna. Maknanya apa? Silahkan cari, besok saya tanyakan. Cari makna-makna silapan dan sila itu. Dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Contohnya seperti apa yang sudah kalian lakukan. Mandiri. Ini kita tunjukkan kembali mandiri. Sekarang kita langsung PTS. Silahkan mengerjakan secara mandiri. Dan tunjukkan bahwa kalian bisa berpres. Bagaimanapun juga prestasi itu juga lahir karena usaha dan itu memahami. Dan juga kalian lakukan. Nah doa ini apa sih doa ini? Ya ungkapan kita. Ungkapan Raja Syukur kita. Jadi doa itu memohon terus mister. Memohon pun tak akan disertai usaha, mana bisa. Jadi doa itu sebagai manusia yang beriman. Tidak bertakwat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia-liat ke gereja setiap hari. Tindak tutur katanya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berarti tidak. Masjid setiap hari. Kewihara setiap hari. Berdoa ditunjukkan ke orang lain. Tapi tingkah lakunya bejat. Buat apa? Tidak punya kesopan santung. Tidak ada kelas nilai-nilai. Kalau bertindak tutur katanya. Ini harus dijaga benar menurutmu. Bisa ya anak ya? Ini dalam memujukkan pelajar Pancasila. Maka kalian ketika bertemu dengan teman seperti apa, dengan orang tua kalian di rumah seperti apa. Gunakan bahasa komunikasi yang baik. Sopan dan santun. Eh, lihat tuh. Lestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Bagaimana cara? Ya pelajari. Silahkan dipelajari. Budaya-budaya bikin kamu. Tahu itu apa. Misalnya kena ada yang tentang Rambu Solo. Bagaimana? Saya enggak tahu misalnya tentang kedalaman Papua dan kebudayaan Papua. Silahkan dicampi. Dipelajari. Subuh dani itu seperti apa. Subuh asmat itu seperti apa. Jangan menjadi provokator. Provokator itu orang. Ajak-ajak bikin lusuh. Itu kenapa provokator. Eh, jangan main sama itu. Jangan main sama itu. Kenapa? Ada aja alasannya. Dikatakan di jelek-jelekan kemahnya. Sehingga kemahnya enggak mau main sama dia. Jadi namanya provokator. Gajil-gajil sudah jadi provokator. Harus dibuang sifat-sifat yang tidak baik. Ya kan? Kita manusia itu hidupnya dimana? Posisinya berada dimana? Ada buruk, ada baik. Setiap orang baik pernah melakukan buruk. Setiap orang buruk pernah melakukan debat ikan. Oleh sebab itu kita harus saling menghormati antar sesama-sesama. Ya kan? Orang baik itu seperti apa sih? Berusaha baik. Kalau orang baik itu carinya susah. Dan enggak ada. Yang ada berusaha lebih baik. Kenapa? Nanti lho, orang baik pun pernah berbuat enggak baik. Ya enak? Ayo coba kamu sadar diri sekalang kalian. Pernah. Pernah berbuat enggak baik? Jujur? Pernah? Pernah. Itu. Sama. Semua orang, orang yang tidak baik pun pernah melakukan hal yang baik. Ya. Nah. Oleh sebab itu apa? Baik enggak baik kita tinggalkan. Agama apapun kita tinggalkan. Budaya apapun, suku manapun kita tinggalkan. Sekarang kita bersatu. Seperti yang ada di kamar ini. Semuanya bersatu. Ya kan? Saling bergotong-goyong kerjasama. Sehingga apa? Masalah semuanya. Cepat jelas. Selesai. Dan ini tolong diprioritaskan dalam kehidupan kalian. Dan berilah contoh-contoh. Contoh-contoh peradaan yang baik. Oke. Ingat. Ini katanya Presiden Soekarno. Bapak anak-anak. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganku akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Artinya apa? Contoh. Sekarang kita sudah merdeka, tapi silah Pancasila aja enggak bisa. Enggak hafal. Ya kan? Ini bagaimana? Melawan bangsanya sendiri. Itu tindakan enggak benar. Ya harus belajar. Ya kan? Bibul perpecahan seperti apa. Ada permasalahan yang terjadi seterusnya. Ini harus kita lawan. Kita harus bersatu supaya kompak. Ya? Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Artinya apa? Kalau kamu mau nilai bagus PTS, ya sekarang kamu harus... Belajar yang benar. Belajar yang sungguh-sungguh. Belajarlah perusahaan-perusahaan. Kalau nilainmu mau bagus. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan kami. Mencari prestasi itu bukan hal yang mudah. Soal matematika pecahan saja bukan hal yang mudah. Karena apa? Terbukti bagi kalian sepertinya menderita karena matematika. Justru ketika kamu seperti itu, kamu mendapatkan banyak proses pembelajaran. Ada yang bisa kamu dapatkan di sana. Ya kan? Jangan jelin payahmu bersusah para untuk belajar. Akhirnya kamu bisa mengatasi pecahan seperti ini dan seterusnya. Ya? Baik. Gagal itu berusaha nantian alat. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Selamat menempuh UTS hari kedua. Ada dari prosesnya. Syukuri. Hasil. Salam inspiratif. Selamat mengerjakan. Selamat menegak. Selamat mengerjaya. Selamatkan. Jangan. Terima kasih.